Saya berterima kasih untuk Dr. Adityo Udah kasih jalan untuk menangani jantung pada saya Saya Herwin Sabutra, kita dari Lusmawe Anak saya mengalami kebocoran jantung Jadi antara bilik kiri dan bilik kanan itu Yang mana setahun yang lalu ada kecelakaan Dihantam sama motor sehingga batok kepalanya bocor Jadi tengkoran harus dibuang Kemudian setahun kemudian, 2023 Ada penambalan batok kepalanya Kemudian masuk Dr. Anatesi Ngecek bahwasannya, detak jantungnya agak kurang normal Ngecek bahwasannya, itulah ada kebocoran jantung Tapi tidak ada gangguan untuk penambalan kepalanya Besarannya pertama dibilang 4mm Alhamdulillah Dr. Adityo kasih jalan lah Untuk penambalan jantung dafal Besoknya kita masuk ke ruang operasi Di RE Sartologi Kebayoran Karena ini pertumbuhannya enggak berkembang Jadi kan darah informasi di dokter Maksudnya darah bersih sama darah kotor Bercampur Jadi dia proteinnya enggak masuk Bilang Dr. Adityo Ya kalau bisa secepatnya Memang ini Hal yang Apa nih Yang sering beliau lakukan Tapi bapak yang khawatir Insya Allah Bisa kami tangani Ya dengan keyakinan beliau Ya kita siap Memang kita perasaan kita ya Dede kan Jam setengah sembilan malam Keluar dokter Langsung panggil saya Alhamdulillah kan berjalan yang baik Kalau servisnya luar biasa Dari Orang tua pasien Sampai ke pasiennya Apa nih Welcomenya luar biasa Terima kasih Dr. Adityo Yang telah menangani anak saya Saya sangat terima kasih Pada Dr. Adityo Syukur Alhamdulillah Dengan Petunjuk Dr. Adityo Sehingga anak saya bisa Dilakukan operasi Yang mana Sebelum dokter Arahkan ke hartologi Kami orang tua Merasa putus asa Karena Planning kita kesini memang untuk Penambalan jantung dafa Dan pada tim hartologi Yang telah Menangani anak saya Dengan Luar biasa Servisnya itu luar biasa Penanganannya Pencepat Petugasnya ramah-ramah Hartologi Kebayoran Menjadi rekomendasi Untuk Saya pribadi Dan apabila ada teman-teman Di sana nanti Ada yang mengalami Seperti dafa Saya anjurkan ke hartologi saja Terima kasih Dr. Adityo Dan tim hartologi Jangan takut Jangan cemas Jangan khawatir Jadi semua ini Memang Sudah cobaan dari Allah Tapi semua jalan Pasti ada Obatnya lah Seperti itu kan Jadi kepada orang tua Apapun Kalau terjadi hal Seperti ini Langsung Konsultasi saja Dengan Dr. Jantung Pasti insya Allah Ada jalannya Saya 9 tahun Sekolah kelas 2 Saya berterima kasih Untuk Dr. Adityo Sudah kasih jalan Untuk menangani Jantung Pada saya Semangat untuk Dr. Adityo Semoga selalu sehat